Tapi Allah mengatakan apa? Ini sudah saksi yang terakhir Kalau saksi yang terakhir juga terbunuh Allah subhanahu wa ta'ala tidak rela Maka sebelum ini terjadi Allah merencanakan penyelamatan Menurut perspektif Quran Baru setelah itu Risalah ke Nabian dipindahkan kepada Bani Ismail Jadi hikmahnya kenapa? Nabi Muhammad SAW Kok bukan dari Bani Israel Kenapa? Karena Nabi sebelumnya Dari kalangan Bani Israel ini Sudah mau dibunuh Tapi Allah selamatkan Benih yang sudah mati itu Allah hidupkan Makanya anak itu diberi nama Yahya Toh Bani Israel Melakukan sesuatu yang kecil Zakaria sebagai Nabi Dibunuh Yahya sebagai Nabi Dipenggal kepalanya Setelah peristiwa itu Allah mengutus Satu Nabi lagi Siapa itu? Isa Putra Maryam Diberikan tanda juga Tandanya apa? Perempuan ini Tidak punya suami Perempuan ini Masih muda Kontras dengan Perempuan Istrinya Nabi Zakaria Yang sangat tua Ini kontras Sedangkan Zakaria Itu Tokoh yang sudah punya Keluarga Sudah suami istri Sedangkan Maryam Manusia Perempuan yang Sangat muda Dan tidak pernah disentuh Laki-laki Kontras tidak? Kontras Itulah sebabnya Anaknya diberi nama Aisa Putra Maryam Artinya tidak ada Benih laki-laki disitu Tidak ada benih laki-laki Tetapi Disini pelajaran Bani Israel Mau membunuhnya Tidak? Mau membunuhnya Tapi Allah izinkan Tidak itu? Allah tidak izinkan Kenapa Allah tidak izinkan? Kalau Allah izinkan Terbunuh juga Seperti Zachariah terbunuh Yahya terbunuh Aisa terbunuh Maka Hujjah Selesai Wassalamualaikum Tapi Allah mengatakan apa? Ini sudah Saksi yang terakhir Kalau saksi yang Terakhir Juga terbunuh Allah subhanahu wa ta'ala Tidak rela Maka Sebelum ini terjadi Allah Merencanakan Penyelamatan Menurut perspektif Quran Baru setelah itu Risalah Kenabian Dipindahkan Kepada Bani Ismail Jadi hikmahnya Kenapa? Nabi Muhammad S.A.W. Kok bukan dari Bani Israel Kenapa? Karena Nabi sebelumnya Dari kalangan Bani Israel ini Sudah mau dibunuh Tapi Allah Selamat S.A.W. Anwar S.A.W. Orang S.A.W. If S.A.W. Terima kasih.